Pertama, objek wisata alam bentang nasar naik pada tanggal 1 Januari tahun 2022 hari ini tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan yang menguatkan oleh karena selama kurangannya 22 tahun kita tidak memegarakan kegiatan atau acara seperti ini dan hari ini cuaca sangat baik dan kami melihat asusnya pengunjung luar biasa dan berada diapur sama oleh orang-orang pengunjungan seperti Januari tahun 2022 sebelum pandemi COVID-19 kami melihat asusnya orang pengunjung ini luar biasa karena barangkali sudah mingguan tahun ya kondisi seperti ini dan kondisi yang memang begitu sulit tapi kita bersyukur dapat melewati masa-masa kulit ini demikian juga betang nasar naik selama 22 tahun ini ya berbenah jadi kita perlahan stabil memang kondisi sangat relatif memang tetapi dengan kehadiran para pengunjung hari ini tentunya ini sudah menunjukkan bahwa empat kaki ini sudah mulai melandai tetapi kami tetap hari ini mengekalkan protokol kesehatan dan tetap harus dijalankan kami juga bersyukur melihat para pengunjung rata-rata memakai masker jadi tidak ada yang kita menggunakan masker yang akan ditemukan sekali ya kalaupun melepas bentar gak apa-apa ya ini yang kami sangat bersyukur dan foto betang nasar naik ini adalah lestari alamku sejahtera generasi ini bisa dipotokan dan kita bisa mempertahankan posisi alam seperti ini tidak mudah ya tidak gampang ya jadi luasan di tempat ini di seberang jalan di sini dengan di seberang jalan kurang lebih 8,8 hektare jadi yang sudah kita garap sudah full sampai belakang ini 5,1 hektare yang di depan memang belum selama sekali kita garap 3,7 hektare nah ini akan segera kita ini kita akan apa namanya kita akan kerjakan seiring dengan perbaikan kondisi pandemi Hai anggota sedekah anak-anak saya para Pak kau mari aku serangan yang ada